Halo guys selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya dan kali ini saya akan mereview sebuah alat yang namanya Pocket Video Stabilizer kamar ini karena barangnya juga baru datang hari ini tadi barangnya ini import seperti apa sih dalamnya kita lihat dulu ya ada apa aja isinya simpel kecil terlalu berat juga dalamnya ada ini satu bisa dipanjangin sekitar 25 cm ya terus di dalamnya lagi itu ada manualku cara memasangnya juga ada lengkap deh memang ini ini dikhususkan untuk smartphone dan juga bisa dipakai untuk GoPro juga nanti kita coba bagaimana sih hasilnya bagus nggak ya terus juga disediakan cadangan baut kecil baut 8 dengan bisa terus juga ada foldernya Oke kita rakit dia kalau ini kita gunakan untuk langsung GoPro yang bisa ini bisa digeser untuk untuk ngatur stabilnya bisa digeser kiri-kanan ini untuk ngancing kita coba sekarang kita rakit menggunakan head holder bautnya kecil sekali jadi kalau misalkan mau lepas ini harus hati-hati supaya dia enggak mencolok jauh ini bisa dipreteli Oh ya ini ada yang menarik nih menarik adalah di sini ada magnet ini sekali di sini magnet itu bisa untuk menstabilkan itu cara masangnya gimana cara masanya gampang ini bisa ditarik kecilnya jadi kancing Oke kita rakit sekarang nanti kita coba pakai HP HP apakah dia bisa stabil agak sulit ya masangnya ternyata agak rumit hadeh bantu istri guys Oke sudah ngancing ternyata sudah terpasang tapi terbalik waduh Oke akhirnya berhasil kesini dan ini pakai pautnya yang tadi lumayan stabil guys nah ini ada beberapa fungsinya fungsinya itu ini bisa kita puternya itu hanya 180 derajat dan ini juga bisa stabil terus ini fungsinya entah apa ini fungsinya untuk ngancing supaya dia tidak belok-belok misalkan kita sudah setting nanti jadi jepitkan jepitkan disini guys sekarang kita coba coba setting dengan handphone ya dan menggunakan handphone yang saya pakai ini asus handphone selfie kita tarik aja sesuaikan wuuh stabil bagus juga bagus guys hasilnya guys nah ini supaya nggak muter-muter gini ada kancingnya ada kancingnya kancingnya itu disini oke sudah jadi seperti ini mau tahu hasilnya nanti seperti apa stabilnya tapi pemasangannya gini teman-teman seperti ini ya aku sertakan hasil video dari kamera kita menggunakan HP terus pakai pocket video stabilizer nah mungkin ada teman-teman yang tanya harganya berapa harganya murah sekali kalau teman-teman beli di Lazada ya harganya 133 nanti aku juga akan sertakan linknya supaya teman-teman bisa beli di toko yang saya beli tapi harus menunggu sekitar dua sampai tiga minggu karena ini barangnya di Indonesia enggak ada ini barang impor jadi yang bikin lama itu adalah menunggu dari pengiriman barangnya Oke dan kalau tadi itu kita sudah coba ya stabilnya dan banyak keuntungannya ini ada di misalkan kita kurang berat di dalamnya ini bisa kita tambahin karena di dalam di bawahnya ini ada baut ukuran 10 dimana ukuran 10 ini cocok untuk bisa dipakai di tripod dan keuntungannya ini lagi ini bisa berdiri tegak kasih contohnya seperti ini tuh dan ini bisa digunakan sebagai monopod di meja mau ngevlog di meja ini bisa digunakan untuk monopod jadi banyak keunggulannya sekali lagi ini harganya murah sekali dan hasilnya pun enggak kalah dengan gimbal gimbal yang seharga satu juta setengah kan karena ini di fungsi kan untuk handphone harganya 133.000 selamat mencoba guys pocket video stabilizer harganya murah kata istri saya recommended Oke thank you sudah mampir ke channel lebih sempurna semoga bermanfaat God bless you sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton